Ya, sodara tabrak tebing pasir kapal motor Arif Jaya tujuan Teluk Batang, Raso Jaya, Kandas setelah menabrak tebing pasir di perairan Muara Kapuas. Maksud kami di Muara Kubu. Evakuasi dilakukan tim gabungan dan dipastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Satu persatu penumpang KM Arif Jaya berjumlah 145 penumpang di etakuasi petugas gabungan atas kandas kapal setelah menabrak tebing pasir di Muara Kubu, Desa Dabong, Kubur Raya, Senin siang kemarin. Kejadian ini bermula saat KM Arif Jaya mengangkut penumpang dari arah Teluk Batang ke Tapang, hendak menuju Raso Jaya, Kubur Raya. Namun saat di perairan Muara Kubu, kapal motor ini tanpa sengaja menabrak gundukan tebing pasir hingga kandas. Atas peristiwa ini, tim gabungan menggunakan speedboard dan sampan kato melakukan evakuasi pada seluruh pendumpang setelah air pasang sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kasih Penmas Polres Kubur Raya, Aibda Ade Surdian Syah mengatakan, kandasnya KM Arif Jaya lantaran diduga salah mengambil jalur sehingga menabrak tebing pasir dan tidak dapat bergerak. Sementara evakuasi korban atau penumpang dilakukan pasca kejadian, sedangkan kapal dievakuasi setelah menunggu air pasang. Aibda Ade Surdian Syah memastikan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pendataan. Kapal itu kandas disebabkan adanya tumpukan pasir, gundukan pasir di muara kubu tersebut. Yang kemungkinan motoris dari kapal motor Arif Jaya tidak menguasai medan, sehingga haluan kapal masuk di dalam gundukan pasir yang memang itu sudah ada dari lama. Atas kejadian ini, Aibda Ade Surdian Syah menghimbau agar seluruh transportasi sungai agar lebih mendekatkan kewaspadaan, terlebih curah hujan yang tinggi sepekan terakhir di Kalbar. Terima kasih. Terima kasih.